Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM, Mesranya Musik dan Informasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insam Mesra Alhamdulillah di pagi yang sangat cerah ini kami hadir kembali menemani Insam Mesra semuanya ya Di 102,8 Mesra FM, Mesranya Musik dan Informasi Untuk siaran kami juga boleh didengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com Dan sekarang ini kita juga live di Facebook Mesra Radio untuk edisi hari Jumat tanggal 22 Desember bertepatan dengan 9 Jumadil akhir 14.45 Hijri Harapannya masih seperti kemarin mudah-mudahan Insam Mesra si keluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat Selalu di bawah lindungan bimbingan Allah SWT Dan kepada Insam Mesra yang mungkin lagi sakit kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh Untuk hari Jumat ini selalu dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW Nah Insam Mesra di acara DAI Dialog Agama Islam yang nantinya membersamai Insam Mesra sampai pukul 11 Bersama dengan narasumber yang sekarang sudah hadir di depan saya yaitu Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA Untuk materinya hari ini sepertinya masih lanjutan atau bagian kedua waktu-waktu sholat awal mula masuknya Dan batas akhir waktu sholat dan waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat Nah baik Insam Mesra saya mencoba menyapa Pak Ustaz Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Ya apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah Baik baik insyaAllah Alhamdulillah sehat ya Alhamdulillah Sudah saya sampaikan Ustaz bahwa hari ini materinya masih seputar waktu-waktu sholat Yaitu part kedua ya Awal mula masuknya dan batas akhir waktu sholat Dan Jumat kemarin kalau tidak salah waktu sholat subuh Ustaz ya Dan untuk hari ini waktu sholat duhur dan seterusnya Sholat subuh belum selesai Belum ya Kita lanjutkan saja Ustaz kalau belum dan kita efisienkan waktu kita hari ini Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad InsyaAllah dimanapun berada Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada yang mulia Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam InsyaAllah InsyaAllah dimanapun berada Alhamdulillah kita memasuki Jumat keempat ya Di bulan Desember Iya betul Jumat keempat pada tanggal 22 Desember 2023 Dan insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasannya Melanjutkan pembahasan yang lalu Kemarin Memasuki bab tentang Awal mula masuk Waktu sholat dan batas akhirnya Iya Dan kemarin sudah disinggung sholat subuh baru Awal mula masuknya Belum akhirnya Maka kita akan ulangi lagi Untuk mempercepat kita Langsung mulai Kita mohon maaf dulu untuk penelpon ya Ustaz Sebaiknya Ditahan dulu Kalau misalkan mau menelpon Soalnya kita ini baru buka Silahkan Ustaz Ya Maka Sebelum mulai kita Sama-sama Bersyahrad Nasyahadu Allah Nasyahadu An-Namadah Rasulullah Dan sama-sama Masulawat Bisa pakai Sayyidina Bisa pakai Tidak Sayyidina Allah Masul Ya Allah Sayyidina Muhammad Dua Allah Sayyidina Muhammad Dan sama-sama Beristighfar Nasyahadu Allah Al-Azim InsyaAllah kita akan mulai Bismillahirrahmanirrahim Mabda'u kulli waktin Wa nihayatin Awal mula Masuknya Waktu-waktu sholat Dan batasan-batasan Akhir Waktu sholat Dimulai daripada Waktu subuh Mabda'u Wakti subhi Wa nihayatihi Awal mula Masuknya Waktu sholat subuh Dan batas Akhir sholat subuh Yaitu dari mana Mulainya Yaitu An-Nuqola Rasulullah Waktu sholawati Sayyidina Abdullah bin Amr Bin As Yaitu Beliau mengatakan Rasulullah Ditanya tentang Beberapa waktu sholat Tentang waktu-waktu sholat Maka Nabi S.A.W. bersabda Waktu sholat Al-Fajri Malam Yatlu Kornu Syamsi Al-Awal Waktu sholat Al-Duhri Dan seterusnya Jadi awal mula Masuknya Waktu sholat Subuh Yaitu diantaranya Ketika Fajar Sudik Sudah Menyingsing Sudah Timbul Inna awal Wakti Al-Fajri Hina Yatul Fajri Wa Inna Yaitu Nabi S.A.W. bersabda Dari Sayyidina Abu Hurra Beliau mengatakan Nabi S.A.W. bersabda Awal mula Masuknya Waktu sholat Subuh Ketika sudah Muncul Terbitnya Fajar Sudik Dan batas Akhirnya itu Ketika Matahari Sudah terbit Fajar Sudik Itu apa Jadi dalam hukum Bapak Ibu Dalam hukum Fikih Ataupun hadis Ada Fajar Sudik Ada Fajar Kadib Fajar Sudik Itu daripada Allah Fajar Kadib Itu dari Syetan Apa bedanya Kalau Fajar Kadib Dia dari Syetan Dia cahaya putih Diupuk timur Tapi Tidak terlalu putih Sekali Ada Agak gelap Kemudian Dia Ini ya Cahaya itu Apa namanya Vertikal Ke atas Mengerucut ke atas Agak gelap Agak gelap Itu Tipuan dari Syetan Supaya orang mengira Sudah waktu subuh Tidak bisa sahur lagi Tidak bisa tahajud lagi Padahal belum Itu dari syetan Kalau Fajar Sudik Dia Fajar Sudik Yang Tashiru Duhuh Waya Zadud Yakunu Muktadiron Mustadiron Milajunubi Lasyam Shimali Yadulubi Waktu Salat Subuh Yaitu Apa namanya Fajar Sudik Itu Cahayanya putihnya Terang Cerah Putih Di upuk timur Caranya Dari kanan Kiri Maksudnya Dari Upuk Dari Utara Ke selatan Pokoknya Apa namanya Indonesanya Horizontal Menyeluruh Cahayanya Putih Tapi kalau Fajar Kadib Dia mengerujut ke atas Agak gelap Yang mana duluan Terbitnya Fajar Sudik dulu Eh Fajar Kadib dulu Dari syetan dulu itu Yang putih tapi agak gelap Mengerujut ke atas Pacerahnya Setelah itu hilang Baru Fajar Sudik Terbit Menyeluruh Cahaya terangnya Itu Berarti Awal mula masuk Waktu sholat Subuh Seperti itu Kemudian Batas akhirnya Batas akhirnya Yaitu Batas akhirnya itu Ketika sudah Terbenamnya Ketika terbitnya Matahari Maka kalau sudah terbit Matahari Sudah Habis Waktu sholat subuh Jadi kalau ada orang Kesiangan Maka ketika Sudah terbit Waktu matahari Sudah keluar Waktu sholat Tapi bagaimana Sholatnya Tetap sholat subuh Harus Tapi niatnya dikodo Kodo itu apa Kodo itu bahasa Arab Artinya Membayar Nanti ketika Angkat takbir Walaupun sudah siang Walaupun sudah siang Allahu Akbar Diramati niat Saya sholat subuh Dua rokaat Kodo Karena Allah Kodo itu Membayar Tadi yang Nelfon bagaimana Belum Yang ini Nelfon silahkan Sekarang kita Sudah bisa Menerima Nelfonnya Tadi kan baru Awal Awal Pembukaan acara Kita jadinya Kita tidak terima Nelfonnya Silahkan Untuk yang ingin Nelfon Baik ada yang pakai Nelfonnya Ustadz Saya coba terima Nelfon yang pertama Ya halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bertanya sama apa Bagaimana hukumnya Kalau Salah satu Makmun Tidak kunut Karena lupa Makmun tidak kunut Begitu Tidak kunut Makmunnya Makmunnya Salah satu Makmunnya Tidak kunut Terus Terus Imangnya Dan makmunnya Yang lain Kunut Kunut Ya bagaimana Itu Pak Ustadz Apakah Bisa ikut imam Iya Tidak kunut Iya Yang kedua Bolehkah Orang yang Jurnus Di musim dingin Bertayamun Bolehkah Bertayamun Di musim dingin Begitu Yang ketiga Bolehkah Anak kecil Bolehkah Anak kecil Yang memindahkan Anak kecil Dari Waalaikumsalam 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 Ustadz Ada tiga pertanyaannya Dari Ibu Hesti ini Yang pertama Masalah kunut Sebenarnya kunut ini Pernah sudah dibahas Ustadz Tapi saya rasa Tidak ada salahnya Diulang lagi Ada imam Ini kunut Pak Mumdi belakang Ada salah satu Di antaranya Tidak kunut Nah kira-kira Apa yang harus Dia lakukan Ustadz Saat Yang lainnya kunut Dia sendiri Tidak kunut Jadi kan Pada dasarnya Hukum berjamaah itu Kita harus mengikut Imam Gerakannya Harus ikut imam Karena kita berjamaah Kecuali dia Solat sendiri Mufaroko Niat menyendiri Solatnya Maka sudah tidak ada Hubungan lagi Dengan imam Kalau kita imamnya Kunut Maka kita kunut Walaupun kita bukan Orang kunut Tidak biasa kunut Karena imamnya Kunut Kenapa Kalau imam kunut Kita Imamnya kunut Kita diam saja Kita gerakannya Ikut apa dia Sementara dalam solat Itu kalau dia Berdiam lama Tidak ada Apa nama Ibadah Tidak ada Gerakan-gerakan Yang lain Maka Terhukumi Terjedah Terpase lama Kalau pase Maka terhukumi Batal Maka untuk amanya itu Ya Betapa Apa namanya Apa beratnya Ikut saja kunut Karena imamnya kunut Kami juga kunut Tapi ketika imamnya Enggak kunut Enggak kunut Karena imamnya Enggak kunut Kalau misalkan Ustadz Makmumnya Tidak Hapal Itu bacaan kunutnya Kira-kira apa Yang harus dilakukan Amin Baca amin Kan imamnya baca kunut Dianya baca Amin Amin Walaupun kecil Walaupun perlahan Kalau tidak mau baca amin Baca apa Baca zikir Baca Baru terus berkali-kali Yang penting Kalau diam Lama Ikut imam Tidak ada apa Malah Terhukumi Batal Tapi tangannya Tetap Ke bawah Bagi yang kunut Tangan ke atas Jelas Andai kan pun Dia kunut Tetap amin Walaupun tidak Angkat tangan Tidak mengapa juga Seperti itu Pertanyaan yang kedua Tayamum Misalkan Biasanya kan Begitu Ustadz ya Kalau sudah masuk Musim hujan Kalau subuh hari Itu dingin Bagaimana Bisa tidak diganti Dengan tayamum Kalau memang betul Kalau secara Dingin biasa saja Maka masih tetap Boleh pakai air hangat Kan boleh pakai air hangat Kalau memang betul Dia sakitnya Tidak boleh Kena air Maupun air Air hangat pun Akan Membahayakan sakitnya Maka sudah diganti Dengan tayamum Kecuali kita memang Uh Tidak ada air Apa namanya Tidak ada dispenser Tidak ada Apalagi Gas habis Tidak bisa masak Termos juga Tidak ada Maka Terus Tidak bisa Tidak kuat Pakai air dingin Sakit Seperti teman kami Kalau Suacanya dingin Itu Ramatik Asam urat Sampai tidak biasa jalan Kasian Termasuk Ustadz juga Nah itu Kalau memang seperti itu Ya sudah Ganti tayamum saja Tapi kalau Selama kita masih bisa pakai air Cuma memang terasa dingin saja Ya tetap harus pakai air Bisa dengan air hangat Dan yang lainnya Seperti itu Ya untuk pertanyaan ketiga Kita tahan dulu Saya terima Penelpon selanjutnya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Pak Chandra Di Batu Lapa Pindrang ini Tolong suara radionya dikecilkan sedikit Jauh Sini dari tadi Oke silahkan dengan pertanyaannya Ini Pak Ini Pak saya tanya Saya kan Kalau kita lagi sholat Terus kita lupa Entah itu kulut Atau Raka-nya kurang Atau apa-apa itu Itu di dalam sholat Fargo itu kan Kita di wayang ini Dia harus di Sujudkan Sujud sawi Tapi kalau di dalam sholat sunat itu kan Biasa juga lupa itu Pak Apa juga itu Sujud sawi juga Kalau misalnya kita lupa Ini sudah dua rekata Atau sudah masih Baru satu ini Biasanya Saya juga begitu Pak Biasanya saya lupa Apakah ini masih Baru satu Atau sudah dua ini Kadang saya lupa begitu Jadi saya Tanyakan Pak Astas Itu di Eruskan juga Sujud sawi Atau bagaimana ya Ya Saya kerencang Tuan itu Pak Astas ya Waalaikumsalam 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 Masalah sujud sawi ini Kita jawab dulu Pertanyaannya Hesti tadi Iya yang ketiga ya Apa itu Anak yang mengganti Sob orang dewasa Anak yang mengganti Sob orang dewasa Boleh Kan menempati ya Sebetulnya kalau Aturan sob kan Dewasa dulu Laki-laki Dan dewasa Kemudian yang Apa namanya Di belakangnya Laki-laki yang Belum balik Yang kecil Kemudian baru belakangnya Perempuan Belakangnya lagi Apa namanya Banci juga sama Dan kebawahnya Terus dan seterusnya Bisa ya Terus kalau Belum takbir Kalau belum takbir Kalau bisa Disuruh ke belakang Pilih yang belakang Atau yang pojok Kalau belum Belum dia Belum takbir Jadi kalau sudah Solat Allahu Akbar Anak kecil tersebut Sudah masuk Solat Jangan dipindahkan Karena disuruh takbir Walaupun masih kecil Biarkan Seperti itu Tapi kalau belum Mulai solat Dia boleh dipindahkan Boleh dipindahkan Suruh di ujung Suruh di belakang Betulnya di belakang Tapi biasanya Saya lihat Ustaz Di masjid Dekat rumah itu Biasanya anak-anak Malah diharuskan ke depan Dengan alasan Kalau di belakang Suka main dia Iya Makanya dia taruh ke depan Itu anak-anak Atau Kalau tidak Disejajarkan dengan Orang dewasa Bisa diselang-seling Atau dapat Dan seterusnya Gak apa-apa Selanjutnya Pertanyaan dari Pak Chandra tadi Ini Masalah sujud sah Biasanya kan Kalau misalkan Solat wajib itu Lupa Rakaannya Kita ganti Sujud sahwi Terus ini Pak Chandra ini Biasanya Solat sunannya Lupa juga Bagaimana Baik dalam Solat wajib Solat yang fardu Ataupun Solat sunnah Tetap Kalau ada yang lupa Sujud sahwi Kalau kurang Ditambah dulu Nanti sebelum salam Sujud sahwi Amma fi sunati Amma fil ardi Baik Solat sunnah Ataupun Solat wajib Solat fardu Tetap Sujud sahwi Nah itu jawaban Pak Ustadz Saya rasa Sudah dipahami Tadi ada yang mau pakai Teleponnya silahkan Dipakai kembali Kita tunggu Saya menyapa dulu Teman-teman Yang sudah gabung Di Facebook Ada Eda Andista Putri Dimangkoso Assalamualaikum Pak Ustadz Selanjutnya Ada Ibu Hajrana Umar Bismillah Tapi izin hadir Mendengarkan Silahkan Kalau mau bertanya Bu Hajrana Umar Kita juga bisa terima Saya terima dulu Terima dulu Terima kasih Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dengan siapa Pak Dengan Pak Ustadz Putra di Goa Oh dengan Putra di Goa Iya Pak Ustadz Silahkan Pertanyaannya Pak Ustadz Pertanyaannya Begini Pak Ustadz Kalau malam Panas Kalau Subuh Dingin 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 sekali Kayak Kulkas Iya Pengaruh Apa itu Kira-kira Pak Ustadz Yang Kedua Ada juga Orang Tidak jujur Ada juga Jujur Kepada Baik Dirinya Atau Anggap dirinya Berdosa Untuk kebaikan Karena banyak Kebohongan Yang ketiga Pas Banyak orang Jahat Tapi Dirinya Tidak bisa Nargai Pas Maksudnya Pak Maksudnya Banyak Orang Jahat Tapi Dirinya Tidak bisa Nargai Tidak bisa Apakah ini Diriku Berdosa Kalau Orang Kujah Hati Iya Ini sepertinya Apa Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ada tiga Pertanyaannya Ustadz Itu tadi katanya Kalau malam Panas Sekali Giliran Subuh Dingin Boleh yang penting Ditulis Di Mati Ya Maksudnya Apakah ada Perbuatan manusia Panas Apakah Cobaan dari Tuhan Ada tadi Diangkat Enggak Yang pertama itu Kalau Malam Dingin Malam Panas Kondisinya Kurang Nyaman Sekarang Kemudian Kalau Fagi Dingin Ya Kalau Secara Kekatnya Daripada Allah Subhanallah Panas Dingin Suasana Keadaan Semuanya Daripada Allah Subhanallah Kalau Dibilang Ada Pengaruh Manusia Juga Seperti Halnya Sihir Ataupun Apa Memang Ada Juga Sihir Memang Rasulullah Pernah Disihir Juga Yang penting Kalau Kita Betul Betul Taat Kepada Allah Baca Doa Apalagi Baca Quran Terserah Zikir Apapun Itu Kalau Kita Betul Betul Mintanya Kepada Allah Pasti Diaga Oleh Allah Tidak Terpengaruh Apapun Sihir Ataupun Apapun Ada Cuaca Kalau Cuaca Kita Tidak Akan Bisa Menahan Cuaca Maksudnya Memblok Cuaca Tapi Dengan Izin Allah Kita Akan Tetap Set Walaupun Dalam Keadaan Dingin Kalau Kita Olahraga Apalagi Solat Solat pun Termasuk Ada Olahraganya Gerakan Gerakannya Justru Kalau Kita Dekat Kepada Allah S.W.T Semua Dalam Aspek Kehidupan Apapun Itu Akan Allah Jaga Kita Mentaati Allah Kita Menjaga Hukum Allah Menjaga Apa Kewajiban Allah Allah Akan Jaga Diri Kita Sehingga Ada Namanya Sheikh Al Bayjuri Itu Salah Satu Pengarang Kita Fikih Imam Bayjuri Dikatakan Imam Bayjuri Kenapa Engkau Umurnya Sudah Sepuh Bahasa Orang Bugis Sudah Lanjut Usia Sekali Umurnya Tapi Dari Secara Zuhir Badan Anda Wajah Anda Seperti Masih Seperti Anak Anak Muda Seperti Sebaya Seperti Itu Apa Kenapa Jawaban Sheikh Bayjuri Sheikh Imam Al Bayjuri Beliau Katakan Salah Satunya Itu Karena Saya Menjaga Allah Maksudnya Menjaga Hubungan Saya Kepada Allah Menjaga Hukum Muka Allah Menjaga Kewajiban Allah Maka Allah Pun Menjaga Tubuh Saya Saya Menjaga Tubuh Saya Tidak Bermasiat Maka Allah Jaga Tubuh Saya Setidak Rusak Dan Sejenisnya Itu Yang Jawab Beliau Masih Ada Dua Pertanyaannya Tadi Jujur Dan Jahat Orang Suka Jahat Banyak Orang Jahat Maksudnya Begitu Banyak Orang Jahat Tapi Dininya Tidak Ingin Menjahati Begitu Bagaimana Ya Memang Banyak Orang Jahat Tapi Dia Tidak Ingin Dijahati Saya Dijahati Saya Tidak Ingin Membalas Kejahatan Mereka Terhadap Saya Ini Maksudnya Yang Saya Tanggap Gini Banyak Orang Yang Jahat Tapi Dia Tidak Mau Dijahati Gitu Atau Gimana Sama Seperti Orang Mencuri Juga Orang Mencuri Orang Maling Dia Mau Nggak Disebut Pencuri Perampok Maling Orang Korupsi Aja Nggak Mau Disebut Korupsi Nah Itu Secara Hukum Memang Seperti Itu Pitrah Mencuri Baik Jujur Itu Tergantung Dia Mau Baik Atau Enggak Mau Jujur Enggak Kalau Dia Baik Maka Pahalanya Itu Nanti Tidak Akan Celah Tapi Kalau Kita Tidak Jujur Tidak Amanah Zolim Itu Nanti Dipertanyakan Juga Di akhirat Semua Segala Aspek Kehidupan Kita Akan Dipertanyakan Kalau Kita Baik Dengan Senyuman Dengan Menyenangkan Orang Lain Itu Perbuatan Baik Satu Amal Surga Kita Tidak Bisa Ngasih Uang Dengan Menolong Tidak Bisa Dengan Menolong Dengan Senyuman Menyenangkan Orang Lain Itu Sama Sama Berpahala Seperti Itu Ada Pertanyaan Dari Ibu Hajrana Umar Kapan Waktu Yang Bagus Waktu Makbul Jika Kita Ingin Melaksanakan Sholat Tawabat Waktu Makbul Itu Di Antaranya Kalau Dalam Hadis Mumpun Fikir Tafsir Itu Di antaranya Waktu Sepertiga Malam Karena Sepertiga Malam Itu Allah Turun Maksudnya Allah Turun Rahmat Allah Turun Malaikat Rahmat Turun Mengamini Orang Mengamini Doa Doanya Orang Yang Memohon Kepada Allah Bagi Yang Memintakan Ampunan Akan Diampuni Bagi Yang Memintakan Hajat Akan Allah Tunaikan Itu Di antaranya Sepertiga Malam Kalau Tidak Bisa Tengah Malam Itu Memang Bagusnya Sepertiga Malam Malam Dibagi Tiga Sepertiganya Itu Waktu Itu Fokus Ibadah Kepada Allah Seperti Ulama Terdahulu Ya Penelpon Selanjutnya Pak Aldi Silahkan Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Orang Mendengar Ini Terus Sampai Di rumah Oh Ya Terima kasih Alhamdulillah Terima Terima Mungkin Pertanyaan Saya Ini Mungkin Keluar Diterima Ya Menyesuikan Diri Dengan Keadaan Ini 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 Tidak Lama Lagi Perjantian Tahun Tahun 25 Natal Hari Natal Kebetulan Di Sekter Saya Ini Banyak Umat Non-Muslim Yang merayakan Natal Dan Jasa Kalau Saya Mengucapkan Selamat Hari Natal Atau Berkunjung Ke rumah Dan Kebetulan Apa Makan Yang Disegukan Itu Seperti Buras Misalnya Yang Dikin Itu Masyarakat Disini Yang Dikin Coba Karan Saran Juga Ada Teman-teman Saudara kita Mengucapkan Natal Pagi mereka Itu Katanya Kamu itu Masih di dalamnya Saya bilang Kenapa Saya masih di dalamnya Ini kan Menjaga Toleransi Karena mereka Panggil kita Jadi saya Tidak ada Jadi Dimana Letak Ke Apa Saya masuk Di dalamnya Ini kan Namanya Kita bertertangga Harus Menghormati Dan Juga Yang kedua Bertanya Ini kan Tahun Politik Ada Semacam Pemberian Dari Calon Ada yang Hanya Hanya Sedekat Ada yang Hanya Hanya Sekedar Memberikan Bagaimana Ada Juga Proflekasi Ini Dengan Saran Kasikan Suara Jadi Harus Kita Bertanya Duli Tujuhnya Apa Ini sedekat Hanya Kita Pemberian Biar Atau Bagaimana Assalamuala Waalaikumsalam 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 Yang pertama Apa dulu Pertanyaan Masalah Pengucapan Natal Pengucapan Natal Jadi Kalau Secara Ini ya Secara Nasionalis Tidak mengapa Karena Berkewarga Negaraan Secara Nasionalis Kalau Secara Hukumnya Kita Bisa Dengan Cara Selamat Berkunjung Selamat Kita Tapi Dalam Hati Kita Selamat Semoga Baik Baik Semoga Sehat Selamat Sehat Selamat Umur Panjang Selamat Apa Selamat Apa Namanya Kita Dalam Keadaan Sehat Sekarang Itu Tinggal Bilang Selamat Padahal Maksudnya Bukan Selamat Natal Kalaupun Terpaksa Mengucapkan Selamat Natal Niatnya Bukan Selamat Natal Bagi Yang Merayakan Selamat Natal Bagi Para Apa Namanya Penganutnya Selamat Natal Bagi Para Penganutnya Ataupun Selamat Natal Tapi Pengucapkan Bagi Para Pengikutnya Bagi Para Penganutnya Perlahan Di dalam Hati Takut Keseinggung Kalau Orang Yang Keseinggung Enak Selamat Cuma Ucapkan Selamat Saja Kalau Orang Mudah Tersinggung Selamat Natal Tapi Dalam Hatinya Ataupun Dalam Lirih Suara Kita Bagi Para Pengikutnya Bagi Para Penganutnya Dan Seterusnya Kan Bisa Dengan Cara Itu Kalau Misalkan Biasa Di Jus Saya Dulu Pernah Lakukan Saya Kasih Kue Kue Terus Saya Tidak Mengucapkan Tapi Di Kuenya Itu Ditulis Selamat Natal Bagaimana Kalau Sudah Terlalu Tidak Mengapa Ataupun Niatnya Ketika Tulis Selamat Natal Dalam Hati Bagi Para Pengikutnya Bagi Para Penganutnya Ataupun Ketika Nulis Selamat Natal Yang Ditulis Selamat Natal Tapi Ucapan Kita Bagi Para Pengikutnya Bagi Para Penganutnya Lebih Bagus Lagi Cuma Tulisan Selamat Ataupun Polos Biar Mereka Ini Kan Tadi Kan Di Awalnya Ustaz Bilang Kalau Secara Nasionalis Misalkan Ini Pak Presiden Yang Mengucapkan Selamat Natal Itu Tidak Mengapa Kita Sebagai RT Karena Di Warganya Itu Ada Non Muslim Terus Makannya Itu Makanan Apa Yang Dipermasalahkan Makanan Makanannya Tadi Semisalkan Sama Dengan Makanan Kita Buat Buras Boleh Dimakan Kalau Memang Apa Namanya Kalau Makanan Itu Niatnya Sedekah Saja Makanannya Niatnya Sedekah Dimakan Boleh Tapi Kalau Ragu Boleh Bungkus Nggak Ini Keburu Atau Apa Ini Ada Acara Saya Lagi Nggak Enak Boleh Nggak Dibungkus Nanti Nanti Di Sana Kalau Kita Ragu Ya Orang Ragu Ragu Jaga Jaga Dikasihkan Ayam Ataupun Dikasihkan Mahluk Yang Lain Kecowa Tikus Kucing Danya Lain Boleh Semuanya Lebih aman Nggak Tersinggung Juga Kalau Terpaksa Minta Disuruh Makan Yaudah Niatnya Bukan Karena Merayakan Mereka Tapi Niatnya Karena Sedekah Niatnya Karena Menyenangkan Mereka Takut Berangkalistas Misalkan Kita Disuruh Ayam Goreng Terus Yang Ngotong Itu Biasanya Nggak Halal Begitu Kalau Memang Takutnya Itu Pilih Makanan Selain Dagingnya Ataupun Dagingnya Minta Dibungkus Saja Nanti Kan Bilang Aja Kan Kita Juga Punya Keyakinan Kami Juga Punya Keyakinan Keyakinan Tak Teman-teman Menyembeli Sembarangan Pun boleh Tapi Kalau Dalam kami Agama kami Harus Dengan Baca Bismillah Maka Baru Halal Sementara Kan Dalam Indonesia Pun Kita Berboleh Meyakini Agama Yang Dipanud Maka Anda Meyakini Silahkan Saya Meyakini Bahwasannya Kalau Menyembeli Tanpa Baca Bismillah Tidak Maka Dagingnya Saya Nggak Makan Ataupun Saya Bumus Saja Nanti Terus Pertanyaan Yang kedua Tadi Ini kan Sudah tahun Politik Katanya Sudah banyak Masalah Uangnya Bagaimana Itu Statusnya Bagaimana Jadi Bagusnya Itu Malah Dipertanyakan Bagus Ini Tabe Pak Ngasih Untuk Apa Kalau Sedekah Saya Terima Pak Berarti Kalau Sedekah Tidak Harus Milih Yang penting Sedekah Kami Terima Semoga Niat Bapak Hajat Bapak Allah Kabulkan Insya Allah Kalau Allah Pasti Terjadi Kemudian Kalau Harus Nyoblos Berarti Nyogok Harus Nyoblos Ini Berarti Nyogok Tidak Tidak Pak Dalam Islam Itu Tidak Boleh Suka Menyogok Kalau Saya Mungkin Belum Bisa Menerima Tapi Kalau Ini Hadiah Atau Hibah Atau Sedekah Yaudah Atau Tolak Balak Yaudah Kami Terima Dan Kami Doakan Semoga Cita Cita Bapak Ataupun Hajat Bapak Dikabulkan Allah Terima Tapi Saya Yakin Sekali Kalau Ada Sekarang Jalik Yang Memberi Itu Pasti Harapannya Minta Dipilih Kalau Dia Cuma Mengharap Saja Tidak Di Utarakan Yang penting Ketika Terima Ini Untuk Sedekah Saya Terima Walaupun Dia Mengharap Memilih Nanti Kita Milih Tidak Mengapa Yang penting Bagus Kalau Ditanyakan Sedekah Atau Bapak Udah Enak Jadi Bagus Ditanyakan Terima Kami Doakan Kami Doakan Mudah Jadi Kebaikan Doa Saya Terima Telepon Yang Masuk Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wajib Kemungkinan Saya Ini Penelpon Terakhir Karena Jadi Saya Mau Masuk Berlaku Jauh Sudah Hulukan Orang Iya Wajib Masalah Salah Itu Kalau Sholat Subuh Semper Manya Saya Ini Sudah Sholat Tahajud Tapi Masih Lama Waktunya Saya Sholat Hajat Dulu Tiba Seperti Malam Di Jam Dua Malam Terus Jam Tidak Saya Tahajud Tahajud Itu Sampai Masjid Mengaji Jadi Saya Pirebahan Sampai Saya Ketiduran Tidak Mendengar Azan Subuh Ya Halo Bu Sudah Salah Di Masjid Jadi Baru Kandor Cepat Mengambil Udud Kembali Baru Salah Dua Rakaat Apakah Cuma Dua Rakaat Itu Salah Sunat Subuh Di Rumah Atau Empat Rakaat Ustaz Jadi Yang Saya Pertanyakan Ini Saya Ambil Empat Rakaat Baru Saya Salah Subuh Jadi Dimana Saya Punya Letak Kesalahan Pak Ustaz Dan Dimana Letak Kebaikannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung Aja Ibu Haji Tanya Ketika Kita Sudah Melaksanakan Solat Malam Ataupun Apa Karena Berhubung Waktu Masih Lama Kesubuh Tiba-tiba Mungkin Ketidurannya Eh Ternyata Apa Namanya Sudah Azan Bangun Sudah Sudah Pada Solat Subuh Terus Kita Solat Kobliyah Subuh Di rumah Terus Dua Rokat Atau Empat Rokat Solat Sunnah Kobliyah Subuh Dua Rokat Dua Rokat Boleh Di rumah Boleh Di masjid Kemudian Tadi Masalah Kebulu Sudah Lewat Waktunya Tidak mengapa Yang penting Masih dalam Masih ada Waktu Solat Tapi Afdolnya Kapan Afdolnya Di awal Waktu Kalau sudah Azan Agak Ini kemudian Langsung Ikut Solat Berjamaah Di masjid Di rumah Kalau tidak Mau Ke masjid Ketika Sudah Azan Selesai Kita Langsung Solat Bisa Yang penting Sudah Azan Selesai Itu Afdolnya Jadi Kalau kita Apa Naya Sengaja Mengakhirkan Itu yang Dapat Tosa Tapi Tetap Solat Saja Kemudian Afdol Mana Solat Awal Waktu Berjama'ah Subuh Sama Solat Malam Tapi Tidak Berjama'ah Subuh Maka Abdel Tidak Solat Malam Tapi Dia Bisa Berjama'ah Subuh Sama Ketika Para Sohabat Dulu Itu Seperti Itu Ada Sohabat Siapa Itu Kemudian Khalifah Sari Umar Maka Mengatakan Kenapa Sibulan Tidak Datang Berjama'ah Subuh Maka Datang Ke rumah Maka Kata Ibunya Oh Tadi Malam Sibuk Solat Malam Sehingga Baru Bangun Agak Kesiangan Bangun Bangun Maka Nabi Mengatakan Aku Lebih Baik Solat Subuh Berjama'ah Daripada Solat Malam Tapi Tidak Hadir Berjama'ah Subuh Seperti Jadi Kalau Mbak Kita Bisa Solat Malam Bagus Dan Juga Apa Namanya Bisa Juga Solat Subuh Berjama'ah Tapi Anda Tidak Berjama'ah Tidak Mengapa Di rumah Bisa Silahkan Bisa Tidak Kita Kerjakan Solat Sunnah Kabliyah Waktu Kita Mengkoda Solat Subuh Kalau Mengkoda Solat Subuh Maka Tidak Kalau Kodoh Kodoh Saja Karena Solat Wajib Tidak Boleh Digabung Maksudnya Ini Pertanyaannya Ketika Mau Mengkodoh Solat Subuh Kita Sebelumnya Solat Kabliyah Dulu Kalau Solat Itu Boleh Juga Bama Mau Kodoh Solat Zuhur Saya Mau Kodoh Solat Juhur Kemarin Tertinggal Tapi Sebelum Solat Zuhur Kodoh Saya Niat Kodoh Dulu Boleh Ataupun Setelahnya Kemudian Boleh Saya Rasa Jawaban Pak Ustadz Untuk Ibu Handayani Sudah Jelas Silahkan Kita Masih Ada Waktu Lebih Tiga Menit Lagi Langsung Dihabiskan Mabda'u Wakti Zuhri Wanihayatihi Awal Mula Masuknya Waktu Solat Zuhur Dan Batas Akhirnya Yaitu Ketika Matahari Pas Istiwa Istiwa Berada Di Tengah Tapi Agak Geser Sedikit Kan Ada Bayang Bayang Sedikit Walaupun Sedikit Berarti Sudah Masuknya Waktu Solat Zuhur Tapi Kalau Pas Matahari Berposisi Di Tengah Tengah Tidak Ada Bayang Bayang Kesana Kemari Kalau Kita Berdiri Di Luar Matahari Berposisi Di Tengah Tidak Ada Bayang Kesana Kemari Itu Waktu Istiwa Tidak Bisa Belum Masuk Waktu Solat Tidak Boleh Solat Ketika Geser Sedikit Matahari Kan Pasti Ada Bayang Sedikit Walaupun Sedikit Berapa Sentika Kalau Sudah Bayang Sedikit Maka Sudah Masuk Awal Mulanya Masuk Solat Zuhur Batas Akhirnya Yaitu Batas Akhirnya Ketika Bayangan Benda Sama Dengan Benda Tersebut Yaitu Apa Contohnya Kita Berdiri Berdiri Kalau Tinggi Kita 165 Bayang Bayang Kita Di Mataharinya Sama 165 Maka Itu Sudah Batas Akhir Waktu Solat Zuhur Ataupun Kita Menancar Kayu Di Luar 1 Meter Bayang 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 Sudah Habis Waktu Solat Zuhur Kemudian Mabda'u Waktil Asri Wa Nihayatihi Awal Mula Masuknya Waktu Solat Asar Dan Batas Akhirnya Waktu Asar Yaitu Ketika Bayang Bayang Itu Sama Dengan Benda Tersebut Tapi Agak Lebih Sedikit Tadi kan Batas Akhirnya Solat Zuhur Bayangan Sama Dengan Benda Tersebut Awal Mula Masuknya Waktu Solat Ketika Bayang Bayang Sama Dengan Benda Tersebut Tapi Agak Lebih Sedikit Maka Sudah Masuk Waktu Solat Asar Wani Itu Batas Akhirnya Waktu Solat Asar Yaitu Zawa Ketika Matahari Guru Bishamsi Ketika Terbenam Matahari Akhir Waktu Solat Asar Ketika Sudah Terbenam Matahari Maka Sudah Habis Waktu Solat Asar Maghrib Wabda'u Waktil Maghribi Wani Hayatihi Awal Mula Masuknya Waktu Solat Maghrib Dan Batasan Akhirnya Kur'an Nusaliman Nabi Maghrib Ila Data Wattir Ili Jabi Yaitu Awal Masuknya Waktu Solat Maghrib Ketika Indah Guru Bishamsi Ketika Terbenam Matahari Kalau Sudah Terbenam Matahari Berarti Masuk Waktu Solat Maghrib Boleh Buka Puasa Kalau Sudah Terbenam Matahari Kemudian Batas Terakhirnya Batas Terakhir Solat Maghrib Yaitu Indah Maghribi Shabukatil Ahmari Ketika Mega Merah Sudah Hilang Kalau Mungkin Di Pesisir Laut Ataupun Di Tempat Ketinggan Masih Melihat Mega Mega Merah Kalau Sudah Sudah Masuk Waktu Solat Isya Habis Waktu Maghrib Masuk Waktu Solat Isya Langsung Masuk Masuk Waktu Solat Isya Habis Waktu Maghrib Masuk Waktu Solat Isya Dan Batas Akhirnya Waktu Isya Yaitu Bitulu Il Pajri Ketika Sudah Terbitnya Fajar Sodik Tadi Fajar Sodik Di Awal Kami Sudah Sampaikan Itu Cahaya Putih Menyebar Luas Putih Terang Yaitu Apa Putihnya Itu Dari Utara Ke Selatan Itu Pokoknya Terang Itu Berarti Sudah Masuknya Waktu Solat Isya Panjang Waktunya Nantikan Kita Berperjalanan Ataupun Ketiduran Bangun Bangun Ternyata Kecapaian Habis kerja Mungkin Habis Maghrib Sudah Maghrib Ternyata Di tempat Solat Di rumah Ataupun Disajadah Langsung Ketiduran Nggak Juga Makan Malam Mungkin Kecapaian Bangun Jam 12 Atau Jam 1 Masih Ada Waktu Banyak Ataupun Bahkan Ketika Masjid Solawat Subuh Kan Belum Azan Kalau Belum Azan Masih Bisa Waktu Solat Isya Ataupun Tahajud Itu Batas Akhirnya Sudah Secara Globalnya Itu Karena Kalau Secara Perinciannya Lebih Banyak Lagi Tapi Ada Yang Mau Ditanyakan Bisa Nanti Di kolom Komentar Nanti Dibahas Pertemuan Selanjutnya Ataupun Lewat Telepon Bisa Di Pertemuan Selanjutnya Tentang Awal Mula Masuknya Waktu Solat Dan Batasan Akhir Waktu Solat Dan Ini Sepertinya Ustadz Untuk Waktu-waktu Yang Dilarang Melaksanakan Solat Belum Insyaallah Mudah-mudahan Karena Ini Kita Sudah Di Pukul 11 Insyaallah Mudah-mudahan Jumat Berikutnya Kita Akan Membahas Masalah Waktu-waktu Yang Dilarang Untuk Melaksanakan Solat Terima kasih Untuk Semuanya Yang Sudah Menyimak Acara Kita Terima Kasih Untuk Yang Sudah Hadir Di Facebook Terima